Mas Jeffrey, mungkin bisa sharing kembali. Saya tertarik Mas, saya juga selain mengajar metodologi penelitian, saya juga mengajar pengantar statistik Mas. Memang statistika ya, statistika sebagai ilmu dan statistik itu datanya ya Mas. Bagaimana sebetulnya Mas pengajaran di STIS ya? Ini memang kalau untuk para pengajar statistika tentu berkiblatnya, saya katakan berkiblatnya itu ke STIS katakan sebelumnya Mas. Sekarang memang yang menelorkan dan juga memberikan SDM-SDM terbaiknya untuk di BPS itu sendiri, apapun di lembaga-lembaga riset dan lain-lain. Kami juga sebagai lembaga riset Mas, si IC memang perlu SDM-SDM yang memiliki kapasitas untuk mengolah data dan mengambil data. Bagaimana sebetulnya Mas pembelajaran ya, ataupun apa yang bisa di-sharing kepada saya secara pribadi, misalkan yang pernah dan mengajar statistika bagaimana Mas untuk di STIS itu Mas? Oke, jadi untuk sekolah tinggi berstatistik sekarang namanya jadi Politeknik Statistika STIS gitu loh. Jadi sudah ada, tadinya kan, tadinya malah dulu akademik berstatistik gitu kan. Waktu era saya akademik berstatistik. Terus meningkat jadi sekolah tinggi gitu. Dan sekarang, sesuai dengan peraturan gitu kan, berubah menjadi, karena kita statistik terapan ya, jadi namanya Politeknik. Politeknik Statistika STIS gitu loh. Seperti itu. Statusnya tetap sama, itu sekolah perguruan tinggi kedinasan. Nah, jadi karena sifatnya terapan, jadi kita... Oh ya, perguruan tinggi kedinasan ya. Jadi, karena sifatnya terapan, kita begitu porsinya. Jadi, ada teori, ada aplikasi seperti itu. Nah, kelebihan kita di STIS itu, yaitu official statistic gitu loh. Official statistic. Jadi, statistik resmi yang merupakan produk BPS di dalam memberikan informasi mengenai persilan atau tingkat pembangunan yang sedang berjalan. Itu official statistic. Jadi, kelebihan kita di situ. Jadi, baik secara teori, kita belajar statistik secara teori, kemudian kita juga bagaimana menerapkan ilmu statistik yang ada itu terhadap official statistic yang merupakan tanggung jawab BPS gitu. Karena nanti kan mahasiswa yang kuliah di SSS itu, karena dia sifatnya kedinasan, dia setelah lulus nanti akan bekerja di BPS. Seperti itu. Itu pada intinya. Tapi sekarang sudah mulai ada pengembangan wacana. Jadi, kalau namanya pertuguhan tinggi kedinasan di BPS, yaitu STIS, nanti kalau tamat bekerja di BPS. Ada lagi sih pengembangan wacana. Bukan hanya BPS. Ini kan sekolah tinggi kedinasan negara punya. Jadi, kalau begitu, mahasiswa setelah menyelesaikan masa studinya di STIS, tidak hanya untuk BPS, tapi juga untuk instasi lain, instasi negara lain. Nah, gitu. Sekarang wacanannya sudah berkembang seperti itu. Jadi, nanti kita akan menemukan alih-alih statistik di berbagai-bagai institusi. Sekarang pun sudah mulai kelihatan. Jadi, banyak teman-teman kita, yang senior maupun yang junior, mereka ada di institusi-institusi lain. Ternyata begitu kita lihat, di mana mereka ada? Mereka ada di satu unit yang namanya Pusdatin. Pusat Data dan Informasi. Oke. Pusat Data. Jadi, akhirnya... Bisa menyumbang teman-teman. Halo? Iya, di kementerian juga ya, Mas. Iya. Sekarang begitu. Jadi, sekarang kementerian-kementerian lain itu sudah banyak yang memiliki lulusan STIS. Dan mereka sudah membangun statistik di instansi mereka sekarang. Seperti itu sekarang itu. Sudah mulai berkembang. Bahkan sudah mereka juga yang berani nyebrang. Jadi, memang ternyata statistik sangat diperlukan. Gitu, loh. Sangat diperlukan. Gitu. Kalau kita lihat di laporan pertanggung jawaban, nah itu tuh biasanya pertama data statistik dulu. Nah, setelah itu baru yang lain-lainnya. Gitu, Mas Agus. Gitu, Mas Agus. menerima kasih. Terima kasih telah menonton